Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkon Kali ini di dalam, di tengah-tengah kesibukan Di selah-selah pantauan liputan Lugas TV Seputar Nataru, di dalam Pelabuhan Merah dan sekitarnya Saat ini Pak Belangkon berada di dalam Pelabuhan Merah Yang juga di dalam pelabuhan ini ada makam Seh Jamaludin atau makam keramat di Merah Dimana di dalam masa Nataru ini Juga ada penjarah-penjarah dari Banten dan sekitarnya Nah di kesempatan ini Lugas TV mengambil wawancara Dengan beberapa penjarah-penjarah yang berdatangan kemari Dan tentunya, supaya tidak penasaran Sahabat Lugas TV Mari kita liput ke dalam Mari kita tanyakan Ada para wisatawan religius disini Kita akan tanyakan di selah-selah Nataru Dia juga melakukan siarah di keramat Merah Mari coba tukar sini Selamat sore Dengan Mbak siapa ini? Mbak Bela Mbak Bela Mbak Bela ini kayaknya bukan tibuk masalah Nataru Tapi pengin jarah ya? Iya Ini datangnya dari mana tadi rombongan? Dari rangkas Rangkas? Iya Berapa mobil? Satu mobil Satu mobil bis? Iya Oke Terus jarah ke sini sering kali atau baru ini? Baru kali ini Baru kali ini Terus kalau proses masuk jarah ke sini Tidak ribet di depan? Tidak Alhamdulillah Tidak ditarik biaya Tidak ada Begitu ya Terus tadi Langsung dari Rangkas kemari Atau ke Banten dulu Atau kemana dulu? Iya keliling dulu kita Keliling dulu Baru tujuan akhirnya ke? Kesini Kesini Ke kramat Merah ini Iya tempat Sejamauddin ya Tapi baru sekali ini ya Baru sekali ini untuk giara Ini di tempat giara sini Mbak Di gimana? Terus kalau berapa nyaman-nyaman saja? Alhamdulillah enak Nyaman-nyaman saja ya Oke kalau begitu Terima kasih Mbak Atas waktunya Mbak ya Terima kasih ya Selamat sore Ibu Bisa saya numpang duduk Ibu? Boleh Silahkan Ibu Kayaknya Lagi santai nih Ibu ya Bisa ngeganggu sebentar nih Boleh Dengan Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Maimuna Ibu Maimuna Ibu Maimina Pemilik warung ini Ibu ya Oke Ibu Maimuna Ibu Maimuna Buka warung di depan petis gerbang Pintu penjarahan Ya saya Jamaluddin Ya saya Jamaluddin Ibu ya Jadi saya lihat tadi penjara-penjara bis ini banyak beberapa di masa Natal ini Iya betul Tentunya Sudah agak mulai rame nih Ibu ya Iya Banyaklah kemasukan Ibu ya Alhamdulillah Terus Bu Terkait kemarin katanya ada isu-isu yang merah maut tsunami segala macem Ibu bagaimana menanggapinya Ibu perasaannya gimana takut atau bagaimana coba Bu? Ya satu takut Pak ya Kedua ya istilahnya merugikan orang banyak Pedang-pedang itu ya enggak ada yang dapat hasil lah Karena kan penjara-penjara kan pada balik lagi Dari Banten itu kata dari 50 mobil itu enggak bisa ke sini pada ketakutan Yang juga dari Banten tadi Udah kematan Banten mau kemari rencana Enggak bisa Dengar kabar itu ketakutan Ketakutan Enggak jadi ke sini Enggak jadi ke sini Otomatis penghasilan juga berkurang Bu ya Enggak ada sama sekali Enggak ada sama sekali Iya kayak begini nih plong Enggak ada Gara-gara isu-isu tersebut Isu-isu itu iya Jadi intinya Bu Isu tersebut sangat merugikan ya Buat kaum pedagangan Sangat merugikan orang kecil Pak Kayak seperti kami lah gitu Iya Permohonan Ibu Buat orang yang suka bikin-bikin isu Apa harapannya Ibu? Ya saya harap mohon gitu ya Mohon sangat Jangan sampai ada isu-isu tersebut lagi Karena merugikan orang banyak Sebagai kami orang kecil itu Sangat mengharapkan rejeki Nah ada isu seperti itu kan enggak dapat rejeki Itu aja Dan harapannya kepada pemerintah mungkin Untuk supaya menindaknya atau bagaimana Bu ya? Ya istilahnya minta ditindak lanjutin lah Kalau ada orang-orang iya Yang enggak bertanggung jawab gitu aja Karena isu itu sangat merugikan Merugikan orang banyak Oke Terima kasih Ibu Atas waktunya Ibu Sama-sama Bapak Sahabat Ugasipi Sudah kita dengar sama-sama nih Ngobrolan dengan ibu Salah satu ibu pedagang warung nih Tempat wisata Religi lah disini Yang semua di bibir pantai Mungkin Andai-andai ada isu-isu seperti itu Sahabat Ugasipi Bukan hanya di merah Semua yang di bibir pantai Tentunya orang ingin takut berwisata Terus pedagang-pedagang otomatis juga Terkurang penghasilannya Karena itu tersebut Makanya Pak Blankon berharap Untuk semua deh Jangan gampang pernah bikin isu Karena isu itu berdampak kebanyak manusia Kata Ibu tadi juga Sekian Dari saya Sampai jumpa di video berikutnya